Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak yang selalu ceria, sehat selalu, belajar dari rumah Ini khususnya kelas 10 Semea, baik BDP maupun OTKP Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ini sudah vaksin semua belum? Sebagian ada yang sudah vaksin belum? Saya sudah Pak Alhamdulillah, yang belum jika masih kesulitan memperoleh kuota dari masyarakat Nanti di Budi Utomo rencananya akan mengadakan vaksin di sekolah ya Jadi kalian nggak usah khawatir, yang belum Silahkan kalau memang ada informasi dari lingkungan terdekat, silahkan ikuti ya Kalaupun belum memperoleh nanti akan diundang ke sekolah untuk melakukan vaksin di sekolah Ini tujuannya adalah supaya sekolah atau kalian bisa secepatnya belajar dari, belajar ke sekolah ya Tidak lagi belajar dari rumah Supaya pembelajaran bisa lebih efesif Kita doakan semua program percepatan vaksin ini bisa cepat tuntas Sehingga kalian bisa kembali ke sekolah bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru Kemudian juga bisa bertemu kembali dengan teman-teman di sekolah Mari sama-sama kita doakan Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini Tentu alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa Cuma kali ini berdoa Bapak minta dipimpin oleh siswa Nanti secara bergilir akan Bapak minta untuk memimpin doa Bapak tidak menunjuk ketua kelas atau siapa Tapi secara acak akan Bapak minta untuk memimpin doa Baik doa awal maupun doa penutup nantinya Oke, coba Bapak minta firman sah ini Mana firman sah? Firman sah silakan dipimpin doa untuk mengawali pembelajaran matri sejarah kita Silakan Firman Firman buka nih kameranya Bapak mau lihat nih wajahnya Firman sudah vaksin katanya ya Halo Mana firman namanya ada Oke, biar gak lama-lama coba Rika Rika, silakan Rika, pimpin doa Rika Halo Rika, pimpin doa ya Biar Bapak bisa mulai Memberikan pelajaran hari ini Diajak teman-temannya Supaya berdoa menurut agama dan kepercayaan Silakan Rika Rika Bersiap Berdoa Coba diulang Rika Mungkin kurang terdengar tadi Teman-temannya Eh Mbak Rika Mana Pak Ya Diajak teman Mari kita berdoa Sesuai agama Atau disiapkan dulu Boleh seperti tadi Bagus, silakan Ya Rika Bersiap Berdoa Bersiap Selesai Ya Terima kasih Rika Yang sudah memimpin doa bersama tadi ya Untuk mengawali Ya Pak Oke Baik Yang belum open kamera Silakan di open kameranya Sesuai dengan Apa Pertemuan sebelumnya Bapak akan hari ini Menjanjikan Akan memberikan materi Tentang apa Siapa yang ingat Materi apa hari ini Sejarah kita Kita akan belajar tentang Materi Pra Aksara Betul kan Minggu sebelumnya kan Bapak ingin Apa Memberikan materi Tentang Sejarah Pra Aksara Atau Prasejarah Oke Baik Perhatikan Ini materi kita hari ini Yaitu mempelajari tentang Pra Aksara Nah disitu Sudah ada Pengertian Atau Kenapa Masyarakat pada saat itu Atau zaman pada saat itu Disebut Zaman Pra Aksara Nah sebelumnya Kalian Pernah mendengar Istilah Prasejarah Belum Prasejarah Halo Pernah mempelajari Atau mendengar Istilah Prasejarah Mana audien Ini suaranya Bapak Menanyakan Pernah mendengar Prasejarah Halo Belum Belum Istilah Prasejarah Sama sekali Belum pernah Kalian dengar Halo Belum ya Oke Sekarang Bapak Mau tanyakan Ini apa Presentasi Bapak Terlihat Sudah terlihat Belum Terlihat Terlihat Jelas Bentar Ini Oke Terlihat Kata Praaksara Ini Sebenarnya Adalah Perubahan Dari Kata Prasejarah Praaksara Itu Sebenarnya Perubahan Dari Kata Prasejarah Kenapa Prasejarah Dirubah Dengan Praaksara Sekarang Bapak Mau bertanya Pengertian Pra Itu Apa Pra Siapa Bisa Menjawab Sebelum Pra Itu Sebelum Bagus Nadia Pra Itu Sebelum Kalau Sejarah Sejarah Berarti Sejarah Berarti Kalau kita Artikan Prasejarah Itu Artinya Sebelum Adanya Sejarah Betul Tidak Halo Kalau kita Artikan Prasejarah Itu Berarti Sebelum Adanya Sejarah Istilah Ini Atau Pengertian Dari Prasejarah Ini Dirasakan Tidak Cocok Atau Kurang Kurang Tepat Makanya Diganti Jadi Pra Aksara Kenapa Prasejarah Dikatakan Tidak Tepat Karena Kalau kita Artikan Prasejarah Berarti Sebelum Adanya Sejarah Padahal Kita Ketahui Bahwa Zaman Purba Itu Sudah Ada Sebelum Kehidupan Kita Di Zaman Modern Sekarang Ini Ternyata Ada Zaman Kehidupan Yang Disebut Dengan Kehidupan Pra Aksara Dimana Disitu Sudah Hidup Manusia Purba Ini Yang Mau Kita Pelajari Jadi Kalau Dikatakan Prasejarah Berarti Belum Ada Kehidupan Makanya Istilah Prasejarah Diganti Karena Tidak Tepat Diganti Jadi Kalau Sekarang Kalian Dengar Istilahnya Bukan Lagi Prasejarah Tapi Istilahnya Berubah Menjadi Apa Ini Pra Aksara Ini Lebih Tepat Lebih Tepat Karena Pra Aksara Ini Dikatakan Zaman Ketika Manusia Belum Mengenal Tulis Tulisan Dimana Buktinya Itu Ditandai Dengan Belum Ditemukannya Keterangan Tertulis Mengenai Kehidupan Manusia Artinya Belum Berbentuk Tulisan Tapi Berbentuk Apa Kenapa Manusia Zaman Sekarang Atau Manusia Setelah Zaman Pra Aksara Bisa Mengetahui Ada Kehidupan Sebelum Zaman Sekarang Kan Belum Ada Tulisan Pada Saat Itu Jadi Tidak Ditemukan Keterangan Dalam Berbentuk Tulisan Karena Disitu Disebut Zaman Pra Aksara Buktinya Dimana Buktinya Disini Nanti Akan Kita Pelajari Di Pembahasan Materi Hari Ini Berarti Zaman Pra Aksara Berarti Zaman Manusia Belum Mengenal Tulis Tulisan Aksara Itu Tulisan Kemudian Pembuktiannya Dimana Bisa Kita Ketahui Ada Kehidupan Pada Zaman Tersebut Dengan Ditemukannya Apa Siapa Yang Bisa Mungkin Tahu Bukti Fisik Yang Membuktikan Ada Kehidupan Di Zaman Pra Aksara Walaupun Belum Ada Tulisan Yang Membuktikan Kehidupan Di Zaman Itu Dengan Adanya Penemuan Apa Ini Coba Dibaca Fosil Fosil Penemuan Fosil Itu Membuktikan Bahwa Ada Makhluk Hidup Pada Masa Tersebut Kemudian Selain Fosil Apalagi Artefak Kalau Fosil Itu Ulang Belulang Manusia Atau Makhluk Hidup Tidak Hanya Manusia Hewan Dan Tumbuh-tumbuhan Berarti Fosil Makhluk Hidup Pada Saat Itu Yang Telah Membatu Jadi Dari Fosil Itu Bisa Diteliti Bahwa Itu Adalah Tulang Belulang Manusia Tulang Belulang Hewan Atau Tumbuh-tumbuhan Yang Hidup Pada Zaman Tersebut Sedangkan Artefak Itu Apa Artefak Itu Adalah Peralatan Dan Perlengkapan Kehidupan Manusia Sebagai Hasil Dari Kebudayaan Peralatan Perlengkapan Yang Digunakan Itu Artefak Dulu Kalau Sekarang Peralatan Yang Digunakan Untuk Kehidupan Manusia Sudah Modern Untuk Memasak Aja Kalian Bisa Lihat Di Dapur Rumah Kalian Perlengkapan Masaknya Seperti Apa Sekarang Perlengkapan Makan Sudah Lebih Komplet Dibandingkan Dengan Pada Zaman Itu Dulu Zaman Dulu Itu Peralatannya Semuanya Terdapat Terbuat Dari Apa Terbuat Dari Apa Peralatan Perlengkapan Kehidupan Manusia Purba Pada Zaman Praaksara Sebelum Adanya Tulisan Terbuat Dari Batu Terbuat Dari Apa Dari Apa Batu Jadi Jadi Ditandai Bahwa Pembuktian Adanya Zaman Praaksara Itu Dibuktikan Dengan Penemuan Fosil Dan Artefak Dua Ini yang Membuktikan Walaupun Pada masa itu Karena Tidak ada Tulisan Jadi kan Kita Tidak Bisa Membuktikan Dari tulisan Karena Zaman Praaksara Zaman Praaksara Itu kan Belum ada tulisan Jadi yang membuktikan Zaman Purba Itu Zaman Praaksara Dengan Ditemukan Fosil Dan Artefak Siswa-siswi Sekalian Untuk Materi Ini Nanti Nggak Usah Dicatat Secara Keseluruhan Karena Nanti Ini kan Bapak Kirim Di GCR Jadi Kalian Catat Bagian-bagian Penting Aja Istilah-istilah Yang keluar Dari Penyampaian Bapak Tadi Oke Bapak Kembali Dulu Ke Atas Oke Tadi Kita ketahui Bahwa Zaman Praaksara Itu kan Berarti Zaman Sebelum Adanya Tulis Manusia Belum Mengenal Tulis Tulisan Kemudian Peralatan Dan Perlengkapan Kehidupan Mereka Itu Semuanya Terbuat Dari 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 Batu Dari Batu Coba Sekarang Kalian Kita Apa Kita Apa Berimajinasi Kita Berimajinasi Kita Bayangkan Kehidupan Pada Zaman Saat Itu Zaman Purba Atau Zaman Praaksara Zaman Praaksara Dimana Semua Perlengkapan Dari Batu Sekarang Coba Kita Flashback Di Kehidupan Zaman Sekarang Kalian Pernah Mendengar Tauran Pelajar Atau Tauran Warga Pernah Enggak Atau Melihat Pernah Melihat Mungkin Juga Pernah Mendengar Juga Pernah Coba Biasanya Kalau Tauran Pelajar Itu Lemparan Lemparan Apa Biasanya Selain Senjata Tajam Batu Batu Coba Kalau Kita Bayangkan Pada Zaman Prasejarah Itu Alat Utamanya Batu Kalau Pelajar Sekarang Lemparan Batu Kalau Dibilang Manusia Itu Berarti Masih Tergolong Manusia Apa Yang Tauran Lemparan Batu Sebut Manusia Apa Kalau Kita Berimajinasi Ke Zaman Praaktara Manusia Purba Kan Iya Karena Masih Menggunakan Apa Batu Itu Sekedar Kita Berimajinasi Jadi Kita Bisa Membayangkan Kalau Kita Mengalami Kehidupan Pada Zaman Tersebut Oke Tadi Kalian Harus Bisa Membuat Argumen Apa Memberikan Argumen Jika Nanti Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Bertanya Kenapa Istilahnya Sekarang Bukan lagi Zaman Prasejarah Tapi Berubah Jadi Zaman Praaktara Bisa Tadi Dari Penjelasan Bapak Kenapa Prasejarah Berubah Jadi Praaktara Karena Kalau Pengertian Prasejarah Itu kan Berarti Sebelum Adanya Sejarah Kan Tidak Tepat Berarti Belum Ada Sejarah Berarti Zaman Purba Itu Tidak Termasuk Sejarah Sedangkan Kita Mempelajari Mempelajari Kehidupan Manusia Purba Di Pelajaran Sejarah Berarti Makanya Istilah Prasejarah Itu Tidak Tepat Jadi Dirubah Jadi Lebih Tepatnya Jadi Apa Praaktara Tepatnya Itu adalah Zaman Sebelum Manusia Mengenal Tulisan Bukan Zaman Sebelum Adanya Sejarah Oke Paham Oke Nah Sebelum Bapak Masuk Kemateri Apa Menjelaskan Tentang Zaman Zaman Periode Periodisasi Zaman Praaktara Ini Silahkan Kalian Coba Fokus Pandangannya Kepada Tayangan Video Yang Bapak Akan Tampilkan Oke Kalian Fokus Bapak Akan Share Video Video Berikut Ini Silahkan Disimak Disimak Kemudian Kamu Hayati Kamu Sambil Berimajinasi Membayangkan Kehidupan Pada Zaman Tersebut Oke Silahkan Disimak Terahkah Kamu Bayangkan Jika kita Hidup Jutaan Tahun Silam Di zaman Ketika Manusia Belum Mengenal Ada Ngetulisan Oke Bapak Tahun Silam Di zaman Ketika Manusia Belum Mengenal Ada Ngetulisan Kameranya Di open Tolong Di open Kameranya Zaman Prasejarah Atau Praaksara Begitulah Cara Kita Mengenal Masa Tersebut Pra Yang Berarti Sebelum Dan Aksara Yang Berarti Tulisan Sehingga Zaman Praaksara Memiliki Api Zaman Sebelum Adanya Tulisan Mari Kita Menelusuri Masa Lalu Dan Melihat Bagaimana Kehidupan Pada Masa Tersebut Zaman Prasejarah Atau Praaksara Dibedakan Kedalam Dua Periodisasi Yaitu Berdasarkan Geologi Atau Kemur Batuan Dan Berdasarkan Arkeologi Atau Keninggalan Sejarah Pada Video Kali Ini Kita Akan Membahas Periodisasi Zaman Prasejarah Berdasarkan Geologi Berdasarkan Umur Batuannya Pembabakan Zaman Dibagi Kedalam Empat Babak Besar Arkeozoikum Paleozoikum Mesozoikum Dan Neozoikum Arkeozoikum Atau Arkean Merupakan Masa Awal Pembentukan Pada 2500 Juta Tahun Lalu Masih Jauh Dari Stabil Untuk Mendukung Kehidupan Pada Masa Ini Permukaan Bumi Dipenuhi Dengan Gunung-gunung Berapi Yang Aktif Sungguh Masih Sangat Panas Dan Belum Terciptanya Air Menurut Kemungkinan Organisme Multisalular Kompleks Untuk Hidup Fosil-fosil Organisme Yang berhasil Ditemukan Dari Masa Ini Berasal Dari Spesies Yang Bakteria Bakteri Jenis Ini Menggunakan Metana Amonia Dan Sultat Untuk Berfotosintesis Menghasilkan Oksigen Oksigen Yang Dihasilkan Ini Akan Terkentul Selama Berjuta-juta Tahun Kemudian Sebelum Akhirnya Bisa Digunakan Oleh Mahluk Hidup Di Zaman Selanjutnya Satusan Juta Tahun Kemudian Hidrosfer Dan Lapisan Udara Atau Atmosfer Di Bumi Masa Ini Disebut Dengan Paleozoikum Yang Berarti Kehidupan Burban Yang Dimulai Sekitar 600 Juta Tahun Yang Lalu Seperti Menandai Babak Baru Kehidupan Bumi Terjadi Peristiwa Yang Tidak Pernah Terjadi Pada Masa Sebelum Pada Awal Masa Ini Ditemukan Fosil-fosil Mahluk Hidup Dengan Jumlah Yang Peristiwa Peristiwa Ini Disebut Dengan Ledakan Cambrium Dimana Jumlah Maluk Hidup Yang Berevolusi Dalam Satu Periode Mencapai Angka Terbanyak Dalam Sejarah Bumi Masa Paleozoikum Terbagi Kedalam Enam Periode Dari Yang Tertua Yaitu Cambrium Ordovizium Silurian Deponian Karbon Dan Permian Pada Awal Masa Paleozoikum Berdasarkan Temuan-teman Fosilnya Diketahui Bahwa Kehidupan Organisme Air Lebih Berkembang Dibandingkan Dengan Organisme Yang Ada Di Darat Hewan Banyak Dijumpai Pada Masa Ini Berasal Dari Spesies Antropoda Lapis Baja Seperti Trilobita Salah satu Hewan purba Yang berasal Dari masa ini Yang masih bertahan Pada saat ini Ada Lili laut Bintang laut Dan Bulu Bagi Walaupun Sudah ada Kehidupan Ditemukan Bumi Iklim Bumi Masih Cenderung Ekstrim Pada Satu Periode Cenderung Panas Dan Pada Periode Lainnya Dini Lalu Kembali Memanas Hingga Mendorong Kepada Peristiwa Kepunahan Hebat Pada Akhir Masa Ini Semua Masa Daratan Menyatu Dan Membentuk Satu Supergenua Yang Dinamakan Panjia Masa Daratan Yang Sangat Luas Dan Panas Menuju Kekeringan Hebat Di Permukaan Dunia Sekitar 95% Makhluk hidup Kuna Karena Kekeringan Kekurangan Oksigen Hujan Asam Dan Aktivitas Vulkanik Yang Sangat Aktif Kepunahan Ini Menutup 375 Sampai 400 Juta Peristiwa Kepunahan Pada Masa Akhir Paleo Zekum Begitu Hebat Sehingga Butuh Waktu 30 Juta Tahun Untuk Kehidupan Baru Muncul Di Permukaan Bumi Saat Mulai Ada Kehidupan Yang Berkembang Itulah Masa Mesozoikum Dimulai Mesozoikum Berarti Kehidupan Tengah Atau Yang Lebih Dikenal Dengan Zaman Dinosaurus Karena Dinosaurus Muncul Pada Zaman Tengah Masa Mesozoikum Awal Disebut Dengan Periode Triasi Di Mana Reptil Berukuran Besar Mulai Bermunculan Pada Masa Triasi Iklim Masih Cenderung Gersang Namun Beberapa Malu Hidup Berhasil Bertahan Seperti Listrosaurus Dan Yur Parkir Di Lautan Ptyosaurus Dan Noptosaurus Menduduki Puncak Rantai Makanan Pada Pertengahan Masa Mesozoikum Dimulailah Periode Jurasi Pada Periode Jura Awal Yakni Sekitar 200 Sampai 175 Juta Tahun Yang Lalu Superbenua Panjaya Terpecah Menjadi Laurasia Yang Bergerak Ke Utara Dan Gonwana Yang Bergerak Ke Selatan Gurun-gurun Panas Digantikan Dengan Hutan Tumbuhan Konifer Dan Iklim Berubah Menjadi Tropis Periode Jurasi Menjadi Puncak Jayanya Dinosaurus Di Permukaan Bumi Spesies Reptil Menjadi Hewan Dominan Yang Menduduki Bumi Reptil Bertubuh Semakin Besar Sedangkan Untuk Spesies Mamalia Baru Ada Yang Berukuran Kecil Selain Hewan Herbivora Besar Seperti Diplodocus Dan Brachiosaurus Hewan Karnivora Seperti Allosaurus Menjadi Dinosaurus Besar Yang Berjalan Di Permukaan Bumi Pada Zaman Ini Babak Terakhir Dari Masa Mesozoikum Adalah Periode Cretaceus Zaman Yang Dikenal Juga Dengan Nama Zaman Kapur Ini Merupakan Masa Tinggalnya Dinosaurus Terkenal Seperti Tyrannosaurus Keluarga Seraptopsia Dan Ankylosaurus Sedangkan Di air Musasaurus Merajai Rantai Makanan Pada Periode Akhir Cretaceus Terjadi Peristiwa Kepunahan Tercepat Yang Pernah Terjadi Setelah Kurang Lebih 160 Juta Tahun Dinosaurus Mendominasi Daratan Dan Lautan Mereka Bertemu Dengan Kepunahan Dalam Rentang Waktu 2,5 Hingga Kurang Dari 1 Juta Tahun Peristiwa Kepunahan Ini Dikenal Dengan Kepunahan Kapur Paleogen Dan Menjadi Peristiwa Kepunahan Terpopuler Karena Berbarengan Dengan Punahnya Dinosaurus Setelah Punahnya Dinosaurus Yaitu Sekitar 60 Juta Tahun Yang Lalu Sampai Hari Ini Bumi Memasuki Babak Era Yang Disebut Neozoikum Beberapa Ilmuwan Membagi Masa Ini Kedalam Dua Zaman Yaitu Zaman Tersier Dan Zaman Quarter Pada Zaman Tersier Reptil Raksaksa Mulai Berkurang Berganti Dengan Jenis-jenis Binatang Mamalia Zaman Ini Terbagi Menjadi Kalapaleosen Eosen Oligosen Miosen Dan Pliosen Pada Awal Zaman Ini Iklim Cenderung Tropis Dengan Mulai Bermunculan Mamalia Bertubuh Besar Berumputan Dan Tumbuhan Bunga Mulai Berkembang Munculnya Mamalia Jenis Primata Pun Terjadi Pada Pertengahan Zaman Ini Menjelang Akhir Zaman Tersier Iklim Berubah Menjadi Dingin Dan Kering Pliohipus Nama Untuk Kuda Purba Dan Mamut Seperti Mastodon Mulai Berkembang Di Tengah Iklim Yang Semakin Bergerak Menuju Musim Dingin Ini Ternyata Bukan Hanya Hewan Berkuku Belah Dan Mamut Yang Berkembang Dari Catatan Fosil Diketahui Bahwa Manusia Purba Pertama Berasal Dari Akhir Zaman Tersia Salah 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 Satu Gunung Berapi Purba Yang Menjadi Saksi Bisu Perubahan Iklim Dunia Menuju Zaman Es Indonesia Adalah Gunung Api Purba Melangeran Gunung Ini Diperkirakan Muncul Dari Dasar Lautan Sekitar Pertengahan Zaman Tersier Penampakan Sebagian Besar Daratan Yang Tertutup Es Menjadi Pemandangan Latar Belakang Paru Awal Zaman Quarter Kala Pleistocene Atau Diluvium Atau Yang Lebih Dikenal Dengan Zaman Es Penuh Dengan Binatang Binatang Berbulu Tebal Seperti Badak Berbulu Tebal Rusa Besar Dan Harimau Bergigi Pedang Kala Ini Berlangsung Sekitar 2 Juta Sampai 10 Ribu Tahun Yang Lalu Kondisi Iklim Yang Tidak Terlalu Basah Pada Kala Pleistocene Menyulitkan Berkembangnya Hutan Lebat Sebagai Gantinya Beberapa Wajah Daratan Berisikan Lahan Step Up Perubahan Iklim Yang Drasif Menyebabkan Kekeringan Pada Lautan Dangkal Di Sekitar Daratan Besar Mendorong Pada Kembali Musnah Kehidupan Memasuki Paru Akhir Zaman Kuarter Yaitu Kalah Holocene Es Di Kutub Utara Selatan Dan Pegunungan Mencair Karena Suhu Yang Mulai Menghangat Hal Ini Menyebabkan Naiknya Volume Air Laut Dan Membuat Terpisahnya Kepulauan Indonesia Dari Asia Tenggara Dan Australia Naiknya Air Laut Ini Menyebabkan Kala Ini Disebut Dengan Zaman Aluvium Atau Zaman Banjir Siapa Yang Menyangka Dari Batuan Dan Penemuan Fosil Fosil Kita Dapat Mengetahui Kisah Pembentukan Kehidupan Di Bumi Yang Terjadi Jauh Sebelum Kita Lahir Begitulah Bagaimana Sejarah Menisahkan Cerita Untuk Kita Dan Kini Giliran Kita Untuk Meneruskan Cerita Tersebut Coba Dibuka Open Kameranya Bapak Kamu Lihat Setelah Menyaksikan Video Tersebut Apa Yang Bisa Kalian Dapat Bayangkan Tadi Setelah Menyaksikan Video Tayangan Tadi Apa Saja Yang Kalian Ingat Gak Usah Semuanya Ada Apa Saja Tadi Berikannya Coba Coba Siapa Siapa Yang Bisa Menceritakan Kembali Kalau Yang Menyimpan Pasti Bisa Menyebutkan Apa Saja Yang Bisa Kalian Lihat Tadi Dari Tayangan Tadi Coba Nadia Ada Apa Saja Tadi Nadia Tayangan Tadi Kan Menggambarkan Kehidupan Atau Asal Mula Kehidupan Manusia Khususnya Di Zaman Pra Aksara Apa Saja Yang Ada Di Situ Sadi Nadia Yuli Firman Mana Firman Oke Kalau Tidak Ada Yang Bisa Ini Nanti Itu Akan Jadi Tugas Mungkin Nanti Kalian Buat Resensinya Aja Tapi Nanti Minggu Depan Harus Kalian Bacakan Sendiri Hasil Tugasnya Oke Sekarang Kita Masuk Lagi Ke Materi Kita Membahas Sedikit Lagi Nanti Sebagian Materi Ini Akan Bapak Share Di GCR Jadi Kalian Nanti Bisa Mengambil Intisari Dari Pembahasan Materi Terlihat Tidak Ini Halo Belum Ya Nah Ini Coba Perhatikan Kembali Tadi Dari Tayangan Tadi Ini Semuanya Mengambarkan Proses Ya Proses Kehidupan Atau Asal Muasal Kehidupan Manusia Di Zaman Purba Ya Di Zaman Purba Nah Tadi Ada Menggambarkan Yang disebut Dengan Zaman Glacial Ya Tadi Tadi Lihat Nggak Di tayangan Video Ada Apa Kehidupan Di zaman Tersebut Suacanya Sangat Ekstrim Dipenuhi Dengan Apa S Ada Ada Tadi Halo Ada Pak Ada Itu disebut Zaman Glacial Pada saat Dimana Permukaan Bumi Itu Dipenuhi Dengan Es Berarti Berarti Bisa Bisa Kita Bayangkan Pada Zaman Itu Sangat Sangat Apa Dingin Nah Bahkan Sekarang Ini Masih Ada Ya Wilayah Yang Apa Kehidupannya Seperti Pada Masa Zaman Glacial Di Wilayah Mana Ada Yang Tahu Daerah Kutub Utara Halo Nah Itu Di sana Itu Permukaan Buminya Masih Diliputi Oleh Es Ya Kan Berarti Masih Zaman Sekarang Pun Masih Ada Wilayah Yang Masih Mengalami Apa Atau Masih Seperti Kehidupan Pada Zaman Glacial Maksudnya Cuacanya Atau Kondisi Wilayahnya Ya Yaitu Di Kutub Utara Pada Zaman Itu Luar Biasa Zaman Glacial Makanya Pada Masa Itu Lebih Banyak Makhluk Yang Hidup Itu Yang Di Air Daripada Di Daratan Karena Cuacanya Memang Sangat Bini Kemudian Ada Zaman Dari Zaman Glacial Ke Zaman Interglacial Ini Masih Peralihan Peralihan Ke Zaman Interglacial Itu Jadi Dari Zaman S Ini Sudah Muncul Kehidupan Makhluk Di Daratan Sehingga Zaman S Ini Sedikit Berubah Tidak Terlalu Ekstrim Tidak Terlalu Dingin Karena Sudah Ada Kehidupan Manusia Bukan Makhluk Hidup Di Daratan Sehingga Musim Kehidupan Zaman Interglacial Ini Sudah Lebih Panas Artinya Tidak Dominan Hanya Dingin Jadi Ada Cuaca Panas Juga Karena Sudah Mulai Berkembangnya Makhluk Hidup Di Daratan Setelah Itu Tadi Ada Video Mencairnya Es Mencairnya Apa Yang Tadi Tanah Berbentuk Es Mencair Sehingga Dia Membentuk Pulau Pulau Membagi Pulau Pulau Memecah Nah Itulah Awal Mula Munculnya Pulau Pulau Di Permukaan Bumi Jadi Ada Periodisasi Seperti Ini Zaman Es Kemudian Zaman Interglacial Mulai Berkembangnya Pertumbuhan Makhluk Hidup Di Daratan Kemudian Zaman Es Mencair Semua Permukaan Bumi Yang Tadinya Dilapisi Oleh Es Mencair Sehingga Membentuk Kepulauan Atau Menjadi Lautan Sehingga Terbentuklah Pulau Pulau Yang Sekarang Kalau kita Lihat Di peta Bumi Itu kan Banyak Terbagi Dari Beberapa Benua Benua Ada Yang Satu Benua Terpecah Menjadi Pulau Pulau Dipisahkan Oleh Pulau Di Indonesia Kan Ada Selat Sunda Kita Kenal Nah Ini Sejarah Tentang Pembentukan Kehidupan Zaman Purba Yang perlu Kita Pelajari Perlu Kita Ketahui Karena Berhubungan Dengan Proses Kehidupan Kita Pada Zaman Sekarang Jadi Kalau Ada Orang Bilang Buat Apa Kita Belajar Sejarah Belajar Tentang Prasejarah Kan Kita Tidak Pra Aksara Bukan Lagi Prasejarah Mempelajari Kehidupan Zaman Purba Kan Kita Bukan Di Zaman Tersebut Sudah Di Zaman Modern Itu Persepsi Yang Keliru Karena Kalau Kita Lihat Sekarang Banyak Proses Budaya Atau Kehidupan Pada Zaman Purba Itu Masih Berlangsung Sampai Sekarang Ya kan Masih Berlangsung Di Indonesia Ada Beberapa Wilayah Di Daerah Daerah Yang Memang Masih Peradabannya Masih Seperti Zaman Pra Aksara Masih Ada Ya Daerah Kalimantan Di Jawa Di Banten Juga Ada Pernah Dengar Suku Badui Enggak Halo Kemudian Di Kalimantan Suku Dayak Itu kan Semuanya Bermula Dari Kehidupan Zaman Purba Ya Bahkan Di kehidupan Modern Sekarang Ini Masih Ada Tidak Petani Coba Bapak Tanya Masih Ada Enggak Petani Coba Siapa Masih Itu Dari Mana Asalnya Dari Kehidupan Budaya Masyarakat Zaman Dahulu Pada Zaman Dahulu Manusia Purba Sudah Mengenal Bercocok Tanam Pekerjaan Petani Itu Bercocok Tanam Bukan Ya Cuman Perbedaannya Yaitu Peralatan Yang Digunakan Pada Zaman Purba Dibandingkan Dengan Zaman Modern Sekarang Kalau Dulu Peralatannya Semuanya Terbuat Dari Batu Kalau Sekarang Sudah Ada Logam Sudah Ada Logam Kemudian Sudah Berkembangnya Mesin Mesin Lagi Jadi Keliru Kalau Dikatakan Kita Tidak Perlu Mempelajari Tentang Zaman Purba Karena Kehidupan Kita Sekarang Itu Berasal Dari Situ Apa itu Manusia Purba Manusia Purba Atau Prehistoric Pupel Adalah Jenis manusia Yang hidup Jauh Sebelum Dikenal Tulisan Artinya Sebelum Adanya Tulisan Manusia Manusia Sudah Sudah Menyesuaikan Dengan Kebudayaan Pada Saat Itu Berarti Apa 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 yang Bisa Dilakukan Oleh Manusia Pada Zaman Purba Itu Menyesuaikan Dengan Kondisi Lingkungan Pada Saat Itu Karena Sarana Yang bisa Digunakan Adalah Semua Dari Batu Terbuat Dari Batu Maka Mereka Mengolah Mengolah Batu Itu Berarti Pada Saat Itu Sudah Ada Teknologi Yaitu Teknologi Membentuk Batu Menjadi Sarana Alat Alat Untuk Manusia Pada Saat Itu Bisa Mempertahankan Hidup Coba Apa Selain Bertani Atau Bercocok Sama Mereka Kan Juga Berburu Manusia Purba Pada Saat Itu Betul Tidak Mereka Berburu Berburu Hewan Hewan Untuk Bisa Bertahan Hidup Berarti Mereka Perlu Alat Untuk Berburu Berarti Dia Membuat Alat Misalkan Tombak Untuk Atau Panak Untuk Menjatuhkan Hewan Buruannya Berarti Dia Membuat Mengolah Batu Itu Menjadi Alat Berarti Pada Saat Itu Sudah Ada Teknologi Artinya Cuman Teknologinya Masih Manual Bisa Dipahami Sampai Saat Ini Halo Halo Bisa Pak Oke Jadi Sudah Bisa Dipahami Ini Materi Silahkan Dipelajari Nanti Akan Bapak Share Ini Kalian Baca Di Indonesia Penemuan Manusia Purba Itu Dimana Kemudian Namanya Bentuk Manusia Purba Gambaran Ini Bukan Dari Hasil Tulisan Seperti Tadi Bapak Sebutkan Ini Berdasarkan Penemuan Fosil Dari Fosil Itu Diteliti Oleh Ahli Maka Bisa Bisa Dibuat Gambarannya Berarti Bentuk Manusia Pada Zaman Purba Itu Seperti Ini Ini Adalah Jenis-jenis Manusia Purba Yang Ditemukan Di Indonesia Karena Kita Belajar Sejarah Indonesia Jadi Kita Hanya Mempelajari Jenis-jenis Manusia Purba Ada Istilah Manusia Purba Megantropus Ada Pitikan Propus Silahkan Kalian Baca Kalian Rangkum Sendiri Ini Banyak Materinya Periodisasi Bebatuan Juga Ada Disini Ada Zaman Batu Tua Zaman Batu Tengah Ada Zaman Batu Baru Dan Ada Zaman Batu Besar Ini Semuanya Ada Penjelasannya Di Materi Silahkan Nanti Kalian Buat Rangkuman Yang penting Intisarinya Karena Semuanya Dirangkum Pada Bagian Bagian Materi Ini Ambil Bagian Bagian Penting Dari Ini Nanti Disalin Di Buku Catata Kemudian Hasil Rangkumannya Itu Tolong Dishare Dikiringnya Melalui GCR Juga Jangan Lagi Jabri Ke Bapak Karena Nanti Tugasnya Bapak Berikan Langsung Aja Di GCR Oke Oke Bisa Dipahami Oke Ya Baik Sampai Di Sini Ada Pertanyaan Halo Ada Pertanyaan Tidak Kalau Tidak Ada Coba Sekarang Kameranya Di Open Karena Bapak Mau Screenshot Atau Mau Foto Kegiatan Pembelajaran Kita Hari Ini Coba Kameranya Dibuka Semua Ini Cowoknya Mana Ini Cemen Amat Ini Cowoknya Masa Cewek Semua Sih Semua Tidak Ada Cowoknya Halo Halo Ini Cowoknya Pada Kemana Tidak Tidak Sekali lagi Bapak Ingatkan Nanti Bentar Bapak Prinsut Dulu Sebelum Bapak Akhiri Bapak Mengingatkan Lagi Nanti Selain Tugas Yang Bapak Kirimkan Di GCR Juga Ada Link Absen Link Absen Juga Nanti Bapak Kirim Di GCR Silahkan Di Isi Yang Mengikuti Mata Pelajaran Hari Ini Silahkan Diisi Absen Hadirnya Melalui Link Yang Bapak Kirim Tapi Nanti Dibuka Setelah Bapak Mengakhiri Pelajaran Ini Kemudian Mengingatkan Lagi Hasil Rangkumannya Dari Materi Tadi Silahkan Dikirimnya Langsung Ke GCR GCR Karena Nanti Biar Bapak Bisa Langsung Menilai Kemudian Hasil Nilainya Bisa Bapak Langsung Kembalikan Ke Siswa Paham Ya Bisa Dipahami Jadi Kalau Bapak Sudah Kirim Nilainya Ke Siswa Berarti Siswa Yang Tidak Mengirimkan Nilai Otomatis Sudah Tidak Lagi Ada Kesempatan Untuk Mengirimkan Atau Mengirimkan Tugas Karena Tidak Akan Bapak Nilai Lagi Jadi Kalau Nilai Sudah Bapak Kembalikan Ke Siswa Berarti Siswa Yang Tidak Mengirim Tidak Akan Diberikan Nilai Lagi Walaupun Dia Mengirim Setelah Bapak Memberikan Nilai Ke Siswa Yang Tidak Mengirim Bisa Dipahami Bisa Halo Paham Belum Oke Baik Mari Kita Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Kita Masing-masing Untuk Mengakhiri Pembelajaran Kita Hari ini Semoga Materi Yang Bapak Berikan Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Semua Bisa Kalian Ambil Ilmunya Untuk Pengetahuan Kalian Di Masa Yang Akan Datang Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Her Hai Terima kasih.